Hai teman-teman semuanya Vincent Nulu disini dan salam satu jangkar Pada video kali ini saya mau membahas kepada teman-teman semuanya Bagaimana apabila teman-teman kami atau teman-teman kita yang bergama muslim Mau menunaikan sholat di kapal pusiar Kapal pusiar sedang jalan, bagaimana cara untuk menentukan arah mata angin Mungkin bagi kami yang bekerja di kapal pusiar atau kru member yang bekerja di kapal pusiar Kami bisa menentukan arah mata angin dengan menggunakan kompas dan berbagai macam teknologi lainnya lagi Tetapi ada 5.000 manusia atau penumpang di kapal pusiar Plus 1.500 sampai 2.000 kru member yang bekerja di kapal pusiar Mereka kewalahan untuk menentukan arah mata angin yang baik dan benar Dan pun apabila kita sudah menentukan, sudah mengetahui arah mata angin yang benar Kapal pusiar sedang jalan dan kapal pusiar kadang-kadang manuver Dan arah mata anginnya jelas berpindah-pindah Bagaimana juga apabila kru member yang bekerja di kapal pusiar Yang notabenehnya bekerja 10 jam atau bahkan lebih dalam satu hari Ketika sedang on duty Dan yang beragama muslim mau menentukan ibadah sholat 5 waktu dalam satu hari Bagaimana cara untuk melakukan semuanya itu Nah pada video kali ini saya mau membawa kalian Untuk pergi ke salah satu kabin atau salah satu kamar yang ada di kapal pusiar Dan kita akan lihat Apakah disini ada musholat atau tidak Apakah disini ada masjid atau tidak Mungkin bagi teman-teman yang pernah melihat video saya sebelumnya Atau selalu mengikuti saya dari video-video sebelumnya Saya sudah bawa teman-teman tur di kapal pusiar Saya sudah bawa dari atas sampai ke bawah Dari depan sampai ke belakang Nah pada video kali ini tanpa banyak bahasa basi lagi Ayo kita pergi ke salah satu kabin yang ada disini di kapal pusiar Dan kita akan bahas disana Let's go Halo Vincent Luluf family Sebelum video ini saya lanjutkan Saya mau mengajak teman-teman semua yang sedang mencari pekerjaan Untuk download aplikasi kita lulus Yang linknya ada di deskripsi video ini Disana kamu bisa mencari dan mendapatkan pekerjaan sesuai dengan passion kamu Salam sukses untuk semuanya Salam satu jangkar Oke pada saat ini saya berada di salah satu kabin Atau salah satu kamar standar room yang ada di kapal pusiar Bagi teman-teman yang sering mengikuti vlog saya sebelumnya Pasti mereka sering Tidak tahu kalian Pasti mengetahui tipe kamar yang seperti ini Jadi di kapal pusiar ada tipe-tipe kamarnya lagi guys Ada suite kabin Ada owner suite kabin Kalau misalnya di hotel seperti presiden suite kabin Dan masih banyak tipe kamar lainnya lagi Ada yang cuma window Cuma jendela kaca Ada yang balkoni juga seperti ini Jadi kalau misalnya balkoni Kita bisa menikmati Seperti ini Ada kursi Ada meja di balkoni Dan kita bisa melihat Keadaan di luar seperti apa Pada saat ini kita berada di laut Soalnya kita sedang menuju New Orleans Amerika Serikat Dan kalau misalnya kita lagi di darat Ya jelas kita bisa melihat pemandangan Di mana negara kita akan ngeport nantinya Dan ya seperti itu Kurang lebih Dan kita akan kembali ke topik Pada pembicaraan kita pada video kali ini Di kapal pusiar ini sendiri Tidak ada yang namanya masjid Tidak ada yang namanya musola Tidak ada yang namanya gereja Viara Atau tempat ibadah lainnya lagi Di kapal pusiar sebenarnya Ada lebih dari 100 Perbedaan nationality Jadi di kapal pusiar Tidak hanya Indonesia saja guys Di kapal pusiar Tidak hanya orang Amerika saja Nah nationality tersebut Memiliki banyak sekali Beragam macam ras Beragam macam agama Suku Budaya Dan lain-lain Nah ngomong tentang agama Di sini Orang-orang di sini Karena sebenarnya orang Indonesia Bisa tergolong mayoritas No mayoritas Sebenarnya orang Indonesia Tergolong sangat minoritas Di company Dimana saya bekerja pada saat ini Atau di kapal pusiar ini Lebih didemaniasi dengan orang-orang Ya bisa dikatakan orang Filipin Yang notabene nya Mereka beragama katolik Atau Christian Atau mungkin orang-orang Amerika Nah bule Ngomong tentang bule Biasanya bule-bule Tidak peduli dengan agama Gitu ya Bukan Ya ini pada umumnya gini ya Dan ini Sesuai dengan kacamata saya pribadi Mereka tuh kayak Apapun agamamu It's yours gitu loh Mereka tidak mau membahas tentang agama Jadi Sebelum saya lanjutkan pembicaraan ini Saya mau Memberitahukan kepada teman-teman semuanya Kalau misalnya kita mau berteman dengan bule ya Kalau misalnya Mungkin teman-teman ada Pengen berteman dengan Atau bergaul dengan bule Bule itu selalu menghindari Atau mereka tidak suka Ngomong atau membahas Yang topiknya berbau agama Beda dengan kita yang di Indonesia guys Kita bahas tentang agama Dan Isu-isu agama yang ada di mana-mana pun itu Gitu kan Tapi kalau boleh mereka tidak suka membahas agama Dan mereka tidak suka membahas politik Mereka tidak suka Ditanyakan umur berapa Atau berat badan Soalnya mereka menganggap itu adalah rasis Dan mereka menganggap Itu adalah Hak seseorang yang tidak pantas Untuk Diperbincangkan Atau didiskusikan Nah pada video kali ini Ini sebagai additional knowledge Pada teman-teman semua yang belum tahu Kalau teman-teman saya bule Mereka tidak peduli Kamu mau agamanya apa Itu It's your problem Itu urusan anda sendiri gitu loh Mau saya Kalau misalnya saya beragama muslim Yaudah Saya menunaikan Sesuai dengan apa yang diajarkan agama saya Yaudah Itu agama saya Dan itu agama kamu gitu loh Seperti itu Nah Kalau misalnya Ada juga teman-teman yang berasal dari Turki Atau dari Malaysia Biasanya mereka beragama muslim gitu ya Kalau mereka biasanya mau sholat di kapal pesiar Kalau misalnya lagi kerja Lagi on duty Ada yang namanya izin guys Kita bisa minta izin kepada manager Manager masing-masing Di masing-masing outlet Soalnya masing-masing manager Beda-beda Tergantung posisi Dan tergantung department Nah ketika izin Bisa pergi ke kabin Atau mungkin kalau misalnya di Work area Mungkin ada seperti locker gitu Tempat yang Ada Ada space gitu Dan kamu bawa mukena sendiri Kalau misalnya kamu yang menonton ini adalah Wanita Ya kamu bawa mukena Kalau misalnya mau bawa Apa namanya Sajadah Kalau misalnya bawa sajadah Itu bawa sendiri Untuk sementara Di company dimana saya bekerja pada saat ini Itu semuanya tidak di provide Tidak disediakan Tidak ada sajadah Tidak ada mukena Atau Apa Alkitab Al-Quran Ya seperti itu ya Atau mungkin Seperangkat-seperangkat Alat-alat untuk sholat Seperti itulah Nah tetapi Kalau untuk mau sholat sendiri Bisa dimanapun Sebenarnya Kalau pendapat saya pribadi ya No offense Tapi ini pendapat saya pribadi Sholat atau berdoa Itu bisa dimanapun Yang jelas hati kita Dan tujuan kita untuk berdoa tersebut Untuk sementara disini Tidak ada musholat Tidak ada masjid Bukan berarti kita Tidak perlu sholat gitu loh Bukan berarti kita Ya udah Dilupakan aja gitu loh Apalagi kalau misalnya kita bekerja 10 jam dalam 1 hari Belum lagi kalau misalnya Overtime gitu kan Kalaupun misalnya sudah selesai kerja Biasanya bawaannya capek Pengen istirahat Atau mungkin Pengen Nelfon sama keluarga di Indonesia Gitu kan Tapi ya Kalau misalnya teman-teman yang mungkin Rajin sholat Mereka ada kok teman-teman saya yang rajin sholat Bahkan nih ya guys ya Kalau misalnya Lagi bulan puasa Dan teman saya bekerja di restoran Ini benar-benar challenge buat mereka guys Saya akui benar-benar hebat mereka Mereka bekerja di restoran Ngesurf makanan Minuman Ya yang notabene nya Makanan minuman benar-benar Istimewa Lezat kelihatannya gitu ya Dan mereka harus ngesurf kepada tamu Ngesurf bahasa Indonesia nya Menghidangkan kepada tamu gitu Jadi Mereka juga pada saat itu Sedang menunaikan Ibadah puasa ya Itu benar-benar challenge kepada mereka Apalagi kalau misalnya nih Kalau misalnya sedang Kita sedang cruising Atau sedang berada Di wilayah-wilayah seperti Rusia Seperti Finland Itu tuh biasanya tuh Matahari terbenamnya tuh Sampai jam 11 malam guys Jadi Durasi waktu untuk Puasa itu dalam satu hari tuh Panjang sekali Dan teman-teman saya yang dari Turki Atau yang dari Irak Dimana itu yang bekerja di kapal pesir tuh Mereka tetap menunaikan ibadah puasa Seperti itu Saya juga kurang tau Soalnya saya bukan beragama muslim Tapi Yang saya tau Sepengetahuan saya Kalau misalnya mau Apa namanya Sahur Oh sorry Mau buka puasa Itu kalau misalnya matahari sudah terbenam Tetapi matahari disini terbenam Sunsetnya tuh bukan jam 5 Atau jam 6 Seperti di Indonesia Biasanya lebih panjang Seperti itu Dan kadang-kadang pun Berbeda-beda Tidak konsisten setiap hari Jam sekian Besok jam sekian No 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 Tergantung Soalnya Soalnya kita berada di tengah laut Dan berpindah-pindah negara Jadi ya Kita mengikuti Dimana Waktu pada saat kita lagi berlayar Atau pada saat kita posisinya dimana saat itu Anyway guys Teman-teman saya Kalau misalnya mereka mau sholat Mereka bawa mukna sendiri Mereka bawa Sajadah gitu Dan mereka sholat Tetapi Untuk menentukan arah kiblat Saya sudah tanyakan kepada mereka ya Katanya sih Disini tidak bisa sih Susah untuk menentukan arah kiblatnya itu dimana Jadi Ketika Ketika mereka mau sholat Yaudah Yang jelas hatinya Tujuannya mau sholat Mau berdoa Yaudah mereka sholat Kalau untuk arah kiblat Bagaimana menentukannya Atau kalau misalnya kapal sedang jalan gitu Kalaupun kita punya kompas saat ini ya Kita melihat di kompas Arah utara disini Atau arah selatan disini gitu kan Itu pasti akan berpindah nantinya Soalnya kapal sedang jalan Seperti itu gitu kan Oke Inti pada video kali ini guys Mungkin Di kapal-kapal yang lain Yang seperti Mungkin hall gitu ya Kalau teman-teman ada yang mengetahui kapal hall Kapal hitam Kami menyebutnya kapal hitam Soalnya warnanya hitam gitu Dan mereka menyebutkan kami kapal putih Soalnya kami kapalnya warnanya putih Nah biasanya di kapal hitam tersebut Itu kru membernya Mayoritas orang Indonesia Holland American Line Kalau misalnya teman-teman mau search di Google Silahkan feel free Di sana tuh biasanya mayoritas orang Indonesia Nah Orang Indonesia Mayoritas beragama muslim Mungkin ya Mungkin di sana Saya belum pernah masuk ke kapal sana Mungkin di sana Ada satu loker Atau satu pantry Atau ruangan apapun itu Yang bisa dijadikan Atau disulap Yang dijadikan untuk tempat ibadah Entah itu musola Atau apalah teman-teman menyebutnya gitu ya Nah Kalau untuk di kapal ini sendiri Atau mayoritas company Seperti kapal-kapal yang lain Baik itu NCL Disney Costa Princess Celebrity I don't think so Saya Kita sejauh ini belum pernah melihat ada musola Atau masjid yang ada di kapal pesiar But anyway guys Sekedar untuk teman-teman ketahui juga Tamu-tamu yang pergi ke kapal pesiar Tujuannya Untuk liburan Untuk berlayar Untuk menikmati holiday Vacation Jadi Mereka datang ke sini Ya Apalagi yang namanya bule ya Bule biasanya mereka datang ke sini Ya Cuma untuk menikmati hidup gitu loh Dan mereka biasanya Ya Kalau untuk Orang-orang yang Taat beribadah seperti itu Mungkin 1 banding 20 Atau mungkin 1 banding 100 gitu Saya tidak mengatakan Tidak ada sama sekali Ada Pasti Hanya saja Yaitu tergantung tadi lagi guys Tergantung pribadi kita masing-masing Apakah kita Mau benar-benar melakukan Sholat Atau mau berdoa Sesuai dengan hati kita Atau tidak Anyway guys Semoga video ini Bisa menambah Pengetahuan atau wawasan kita semuanya guys Tentang dunia kapal pesiar Apabila ada teman-teman yang Pengen berlayar di kapal pesiar Jangan pernah takut Tidak ada Musola Atau tidak ada masjid Karena semuanya Berasal dari hati kita guys Intinya Tidak hanya masjid Atau tidak hanya musola Tetapi Semua tempat ibadah Agama lainnya Entah agama apapun itu Ada banyak sekali agama Di seluruh dunia Tidak menyediakan Tempat ibadah Memang Fasilitas kapal pesiar lengkap Ada mal di kapal pesiar Ada kasino Di kapal pesiar Ada banyak sekali restoran Di kapal pesiar Ada kitchen Semuanya lengkap Tempat mau main biliar Mau Perpustakaan juga Ada Semuanya lengkap ada di kapal pesiar Tetapi Untuk tempat ibadah Mungkin kita bisa Suggest gitu ya Kalau misalnya Ada kapal-kapal baru Yang sedang Dibuild Saat ini Yang sedang dibangun gitu Yang sedang dibikin Di Jerman Atau di Perancis Atau dimanapun itu Mereka bikin kapal Mungkin kita bisa Suggest ke depan Untuk disediakan Satu tempat ibadah Yang nantinya Tempat ibadah tersebut Mungkin ada gereja Ada Musola Ada Vihara Atau mungkin ada tempat-tempat Ibadah lainnya Kan lebih seru juga gitu kan Mungkin ini bisa menjadi Salah satu masukan Yang paling besar Terhadap company Atau dunia pelayaran Kapal pesiar Yang ada di dunia Pada saat ini Anyway guys Terima kasih kepada teman-teman Semua yang sudah menonton Sampai habis video saya kali ini Semoga Video ini bisa menambah Wawasan kita semuanya Atau semoga mungkin Video ini bisa menjawab Pertanyaan dari teman-teman Yang menanyakan Atau mungkin Rasa penasarannya Pada saat ini Sudah terpecahkan Terima kasih semuanya guys Kalau teman-teman punya pertanyaan Atau punya saran ke depan Seperti apa Tuliskan di kolom komentar Di bawah ini Atau silahkan temukan saya Di instagram Vincent Kulu And as always guys Salam Satu jangkar